Xie Xie, nama asli Xie Yikwang, adalah mata-mata cantik dari Kekaisaran Tiongkok di zaman musim semi dan gugur. Ia adalah salah satu dari empat kecantikan dalam sejarah Tiongkok. Berkat kecantikan dan daya pikatnya, Xie Xie turut andil dalam kejatuhan salah satu kerajaan kuat saat itu. Kerajaan Wu makin berkembang. 2.500 tahun yang lalu, dinasti Zhou secara bertahap kehilangan kendali atas kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayahnya, tulis Emy T. Cannon di laman Britannica. Beberapa penguasa yang ambisius, seperti Xiaopai dan Qi Chonger, memperkuat dan memperluas wilayah mereka melalui Perang Anexasi. Itu membuat kekuasaan dan wilayah terus berpindah di antara penguasa-penguasa. Beberapa dekade kemudian, Wu menjadi kerajaan yang kuat dan besar. Semua itu terjadi berkat bantuan Perdana Menteri Cakabu, Xishu, dan sahabatnya, Sansu, penulis Art of War. Sayangnya, ketika Raja Wu memimpin pasukannya berperang melawan Ye, dia terluka dan segera meninggal dunia. Putra mahkotanya, Fu Chai, seorang raja pemberani dan ambisius, mewarisi tahta. Setelah dua tahun pelatihan dan persiapan, pada tahun 494 sebelum masehi, Fu Chai mengalahkan Ye. Ia pun menyelesaikan balas dendam untuk ayahnya. Sama seperti masa pemerintahan sang ayah, Sansu dan Wu Xishu membantunya untuk melaksanakan niat balas dendam itu. Setelah sukses besar ini, Raja Fu Chai terus berkembang dalam beberapa dekade berikutnya. Ia bersaing untuk menjadi penguasa semua negara bagian. Setelah kegagalan besar melawan Wu di medan perang, Kou Chien, Raja Ye, mencoba yang terbaik untuk melakukan gencatan senjata. Dia mengerimkan upeti yang tak terhitung jumlahnya kepada para bangsawan dan menteri Wu. Raja Ye bahkan dengan sukarela melayani Raja Fu Chai selama bertahun-tahun. Kou Chien tetap berhati-hati dan rendah hati selama masa pengabdiannya. Ia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Raja Fu Chai. Lambat laun, Raja Fu Chai dan banyak pejabat di kerajaan Wu percaya bahwa Kou Chien benar-benar menyerah. Maka mereka pun mengirimnya kembali ke kerajaannya. Setelah Kou Chien kembali, dia menerapkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan populasi dan mengembangkan pertanian. Sementara itu, Kou Chien terus mengonsumsi makanan terburuk dan tidur di ranjang kayu yang keras. Meski ia adalah Raja, Kou Chien berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk tetap waspada dan mengingatkan dirinya sendiri akan kegagalan besar itu. Alih-alih tunduk pada Wu, Kou Chien bekerja lebih keras untuk membalas dendam atas kekalahannya. Segera Ye menjadi lebih makmur dan pasukannya jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semua ini berkat kerja keras dan pengorbanan Kou Chien selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada tahun 484 sebelum masehi, Perdana Menteri Wu Xie Xie yang berluasan luas, dijebak dan bunuh diri. San Su pun akhirnya mengundurkan diri dan hidup dalam pengasingan sejak saat itu. Selain persiapan tersebut, Ye juga melatih beberapa wanita cantik dan mengirim mereka ke Wu. Mata-mata cantik itu dijadikan perangkap untuk merayu dan mengalihkan perhatian Fu Chai. Mata-mata yang dikirim adalah Xie Xie. Dalam sejarah kekaisaran Tiongkok, ia termasuk dalam empat kecantikan. Bersama dengan Wang Chao Ching, Tiao Chan, dan Yang Kui Fei. Sampai jumpa di video selanjutnya.